Seorang pria diduga melakukan pungutan liar atau pungli kepada sopir truk di Karawaci, Kota Tangerang. Aksi tersebut berhasil direkam oleh sopir truk yang memperlihatkan ada seorang juru parkir yang memintai uang sebesar Rp50.000. Akibat insiden tersebut, kurang dari 7 jam pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Dikutip dari Tribun Jakarta.com, Kapolsek Karawaci, Kompol Bagin Efrata Barus, saat dikonfirmasi pada Kamis 11 November 2021 menceritakan proses penangkapan pelaku yang diduga pungli tersebut. Ia mengatakan pihaknya mendapat informasi sesaat setelah mengetahui sebuah video viral memperlihatkan aksi pungli. Video aksi pungli tersebut diunggah oleh seorang sopir truk di Karawaci, Kota Tangerang. Kemudian pihaknya langsung bergerak cepat mencari keberadaan juru parkir dalam video tersebut. Dia mengungkapkan pelaku berhasil diamankan di rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Diketahui pelaku berinisial SMS berusia 58 tahun. Penangkapan tersebut dilakukan kurang dari 7 jam melalui unit buru sergap. Kemudian pelaku langsung dibawa ke Polsek Karawaci untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara itu, saat diamankan, pihaknya mendapati kuitansi bernominal variasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp30.000. Sampai saat ini, pelaku masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik untuk dimintai keterangan. Selain itu, pihaknya sekaligus mencari informasi keterlibatan pihak lain dalam aksi pungutan liar tersebut. Sebagai informasi, pelaku bisa dikenakan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara jika terbukti melakukan pemerasan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!